Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan semua kita coba akan lanjutkan mengenai pengenalan layout di Android Studio gunakan pemograman Java Sebelumnya kita sudah ada bahas mengenai linear layout dan selanjutnya kita bahas juga relative layout Untuk relative layout ini berbeda terbalik dengan linear layout Kalau linear layout ini harus ajak, harus konsisten dan kaku bagaimana penyusunan komponen pada sebuah interface itu harus lurus secara vertikal ataupun horizontal Tapi kalau yang relative layout ini kita bisa atur untuk posisi setiap komponen itu bisa lebih suka-suka Jadi misalkan di dalam satu baris sejajar kita bisa menempatkan dua komponen, tiga komponen kita bisa sesukanya Ini berbeda terbalik dengan linear layout Nah mungkin langsung saja kita akan coba uji-cobakan untuk relative layout Kita bisa tambahkan activity baru Nah kita tambahkan activity baru, ini di sini Di folder app, kemudian ada java Kemudian ada project name kita, package name-nya Nah ini kita klik kanan Kemudian new Cari activity Kemudian kita bisa pilih yang empty saja Empty activity Nah ini penamaannya kita bisa namakan Barangkali relative activity Relative activity Nah ini nanti akan otomatis nanti akan terbuat sebuah XML dengan nama layout name-nya activity underscore relative Nah kita coba klik finish dulu Klik finish, nanti meng-create Nah otomatis terbuat ada dua file Ada activity underscore relative.xml Kemudian juga ada relative activity.java Untuk file java-nya terletak pada folder app Kemudian java Kemudian nama package name-nya Kemudian ada di sini Ya ini belum muncul Ya Ini biasanya Nah ini ya muncul Ini ada relative activity Kemudian untuk layout-nya yang .xml Ini berada di folder app Kemudian rest Kemudian layout Nah untuk seluruh sml ini berada di folder layout Ini ada activity underscore xml Ini yang kita sudah create tadi Ya Ini kita bisa tampilkan secara split Ya kemudian di sini kita view Review-nya design Nah di sini kita sudah terbangun sebuah Sml dengan nama activity underscore relative.xml Dan relative activity.java Untuk activity barunya Nah langsung saja kita akan coba juga Mengenalkan bagaimana relative layout Kita bagaimana mengaturnya Ini untuk tag default-nya Ya parent layout-nya constraint Kita ubah Ya kita hapus Menjadi relative layout Nanti autocomplete-nya muncul Kita enter Oke Otomatis penutupnya juga akan sama ya Akan muncul juga Nah Di sini kita misalkan Buat sebuah form untuk Apa ya Pemasaran menu lah ya Yang simple-simple Kita misal tambahkan Edit text Edit text Kemudian Width-nya kita match parent Kemudian Lehek-nya kita wrap content Kemudian hint-nya Kita coba Nama pemesan Nah untuk relative layout Ini lebih Apa namanya Object Nah di setiap komponen Ya Di layout Kita harus gunakan Penandanya ya Berupa identitasnya Pemanggilnya Kita bisa gunakan Android ID Ya Nomor Tocomplete ID Enter Kemudian ada muncul Seperti ini Di dalam kutip Add plus ID Slash Kita enter Beri dikasih nama Misalkan Ini nama Selain edit text Misalkan kita untuk menu Untuk menu Kita bisa gunakan Sebuah spinner Ya Spinner ini Sebuah komponen Yang dapat membantu kita Di sebuah layout Android Ini supaya kita bisa Memilih value Memilih isi Dari Sebuah fill-nya Itu lebih cepat Ya sama seperti Di pemograman web Seperti select Ya kombo Ya Mungkin kurang lebih Seperti itu Oke spinner Kita enter Nah width-nya Barangkali Kita nolkan Nanti akan menyesuaikan Sisa Lebar Dari yang Yang ada Nah ini Selain menu Nanti kita akan Sejajarkan dengan Tempatnya Tempat lokasi Makannya Kemudian Height-nya Kita wrap content Untuk ketinggiannya Kemudian Ya jangan lupa Kita berikan ID Android ID Enter Ini ID-nya Kita kasih nama Menu Ya Kemudian Nah ini Untuk Relatif Kita Kita menempatkan Posisi ID Menu ini Berada Di posisi Komponen Lainnya Sebelah mana Jadi layout Misalkan layoutnya Ada layout Top Ada layout Below Layout Above Berada di atasnya Komponen apa Berada di bawahnya Komponen apa Misalnya kita pilih Below Below ini Berada di bawah Komponen ID Nama ID Nama Kita posisikan Berada di bawah Nama Kemudian Kita bisa Ikutin Nanti Misalnya layout Align Dia ikutin Sebelah kirinya Parent View Parent layoutnya Siapa Nah Relatif layout Parent lifenya Kita ikutin Jadi True Nanti Kalau misalkan Ditampil Blueprint Ini belum terlihat Nanti ada Seperti Panah-panah Pembantu Kemudian Misal Ini kita Tutup dulu Misalkan Di menu ini Kita akan Tambahkan Value nya Yang mungkin Kita bisa Tarik Dari string Nah Kita buat Dulu Di Folder App Res Resort Kemudian Values Kita Double Klik Strings .xml Kita buat Sebuah String name Baru String Name nya Misalkan Daftar menu Daftar menu Kita enter Misalkan Disini Item 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 Misal Basu Kemudian Mie Ayam Kemudian Apa lagi Soto Ayam Kemudian Shop Misalkan Apalagi Batagor Siomai Dan lain Nah Disini Kita kembali Ke Activity Underscore Relative .xml Kita Bisa Tambahkan Disini Android Entries Enter Kemudian Kita Add String Ya Kemudian Kita cari Ini ada Daftar menu Nah Atau Complete nya Muncul Kita enter Nah Nanti akan Otomatis Muncul Disini Oke Ini Nampak Lebarnya Mungkin Masih 0 Kita Tambahkan Dulu Sebuah Spinner Lainnya Di Sebelah Kanan Menu Sebelah Kanan Menu Ini Sebelumnya Kita ID nya Kita kasih Dulu ID ID Misalkan Tempat 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 Makannya Width Kita Misal 96 6 Kita Buat Kecil Hate nya New Wrap Content Kemudian Apa Lagi Misalnya Layout Below Ini juga Di bawah Name Di bawah Name Layout Below Di bawah Nama Selanjutnya Misal Lewat View nya Kemudian Ini Berbeda Dengan Yang Spinner Menu Yang Kalau Line Parent Left Dia Gunakan Line Parent Left Kita Ini Line Parent Right Jadi Dia Ke Kanan Line Parent Right Kita Terukan True Kurang Kutipnya Kemudian Apalagi Yang Kurang Ya Misalkan Kita Tambahkan Lagi Posisi Tempat Makannya Tambahin String Disini String Namanya Lokasinya Item Misalnya Sound 1 Sound 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 3 Sound 4 Nah Cukup Ya Nah Ini Kita Tarik Untuk Entries Android Entries Add String Lokasi Lokasi Kita Tutup Dulu Nah Ini Ini Double Oke Tidak Muncul Ya Ini baru Kita Tutup Oke Ini Nampak Lebaran 96 Maka Yang Di Menu Kita Kita Bisa Tambahkan Dia Berada Di Kirinya Tempat Misalnya Seperti Ini Android Layout Ya To Left Off Dari Tempat Ya Nah Dia akan Melebar Ya Jadi Melebar Ini 0 Depuit Tapi Kita Gunakan To Left Off Ini Maka Lebarnya Menyesuaikan Sisa Lebar Yang Tersisa Ya Menyesuaikan Lebar Yang Tersisa Oke Disini Sudah Kita Apalagi Yang Kurang Mungkin Sebuah Tombol Kita Tambahin Lagi Ya Misalkan Button 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 Ya Width Nya Misalkan Samain Dengan Tempat Tadi 96 Dp Kita Akan Posisikan Di bawah Tempat Height Nya Wrap Content Kemudian Ia Berada Di Bawah Tempat Layout Below Di bawah ID Tempat Kemudian Kita Gunakan Line Parent Right True Oke Biar ke Kanan Setelah Itu Text Kita Buat Misalkan Tombol Pesan Ya Kita Tutup Oke Ya Oke Cukup Ya Jadi Di Relative Layout Ini Kita Bisa Misalkan Spinner Ini Ada Dua Kita Bisa Bikin Dia Berdampingan Tapi Bagaimana Penyusunannya Kita Bisa Gunakan Parameter Parameter Android Ditik Dua Layout Layout Ini Kita Bisa Atur Kemudian Layout Below Dia Berada Di Bawah Siapa Di Above Atas Siapa Right Atau Left Siapa Nah Misalkan Ini Ya Walaupun Width Kita Nolkan Tapi Kita Bisa Gunakan Layout Line Parent Left Dan Tool Left Off ID Tempat Sehingga Width Akan Menyesuaikan Lebar Yang Tersisa Nah Misalkan Ini Kalau Misalkan Kita Atur Mau Atur Statis Kita Bisa Width Kita Statiskan Jadi 96 Dp Misalkan Seperti itu Nah Kemudian Disini Juga Bisa Kita Atur Untuk Spinner Line Tersisa Akan Line 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 Right Jadi Ada Yang Left Ada Yang Right Nah Misalnya Blueprint Ini Kan Nampak Pemosisian Kalau Misalkan Ini To Left Off Kita Hapus Nanti Dia Akan 0 DP Nah Ini Akan Dia Tidak Tidak Tertambat Ketempat tidak terlambat ke tempat sehingga terputus dia kembali lagi menjadi 0 dp kita kembalikan dia kembali lagi selebar yang tersisa dengan lebar yang tersisa nah ini kita bisa run barangkali yang sebelumnya di linia layout belum di run kita akan coba supaya nanti yang nampilinnya adalah aktifiti relatif kita atur di android manifest di app manifest android manifest nah di android manifest ini ada aktifitinya 2 ya ada aktifitinya 2 ya kita coba run dulu ya ini belum muncul kita coba run dulu nah sebelum run mungkin teman teman perlu menambahkan apa namanya virtual device nya di avd manager android virtual device manager ya kalau di run yang nampak disini kan ada pilihannya ya ada pilihannya kalau teman teman mengkoneksikan handphone android nya gunakan usb kabel maka akan muncul juga disini kalau misalkan teman teman apa namanya mengaktifkan mode pengembang di android hp nya kalau misalkan ini mengandalkan virtual device teman teman perlu menambahkan virtual device nya dulu ya caranya di avd manager nah ini kalau yang ini udah ada teman teman kalau belum ada nih create virtual device di klik dulu nanti akan tampil mau nampil device nya yang jenis apa ya yang berapa inci misalkan ini saya yang 5 inch misalkan udah dipilih 5 inch kemudian bisa next ya nanti ada pilih untuk sistem image nya sistem image ini teman teman harus download dulu sampai selesai baru bisa dipilih dan di next ya kebetulan yang ready yang dari saya ini ada q ya yang yang seri q ya boleh teman teman menggunakan pi atau yang terbaru ada r bisa digunakan setelah ini sudah selesai di download baru bisa di next kemudian avd name nya kita bisa ubah kemudian finish ya ini perlu dulu ditambahkan kalau sudah ditambahkan teman teman baru bisa muncul disini kita pilih kemudian kita run ya kita run nanti akan muncul sebuah virtual device seolah-olah ada smartphone di layar komputer kita ya kita tunggu sampai ini nanti akan muncul gradle build running nya nanti berjalan kita tunggu sampai selesai ya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati